Sepanjang sejarah, banyak pemimpin dunia yang berpengaruh Mereka menciptakan perubahan yang membuatnya dikenang sepanjang masa Namun apakah kamu tahu, ada juga para pemimpin dikenang karena kegilaannya Dan ini bukanlah hal yang baru Sejak lama, orang-orang harus menghadapi penguasa yang seakan telah kehilangan akal sehat Dan bertindak di luar nalar Berikut ini adalah daftar 7 pemimpin gila Sepanjang masa dari zaman Tiongkok hingga Rusia Di daftar urutan yang pertama, ada Kaisar Qin Shi Huang si pencari keabadian Qin Shi Huang naik ke tempat tampuk kekuasaan sebagai Kaisar pertama Cina bersatu pada abad ketiga sebelum masehi Begitu dia memperoleh kekuasaan, Qin Shi Huang terobsesi untuk mempertahankannya selama mungkin Sebagai Kaisar, Qin Shi Huang memiliki banyak musuh dan kerap menghadapi beberapa percobaan dan pembunuhan Gagasan bahwa kematian adalah satu-satunya hal yang dapat memisahkannya dari kekuasaan menyebabkan dia kehilangan akal Sang Kaisar pun menjadi terobsesi untuk mendapatkan keabadian Qin Shi Huang kemudian berkonsultasi dengan tabib yang memberinya resep seks yang sehat untuk menjaga vitalisnya Ketika gagal, dia mengkonsumsi pil yang mengandung merkuri Alih-alih sehat dan panjang umur, kesehatannya pun menurun Begitu pula kewarasannya Beliau tidak putus asa Qin Shi Huang beralih ke mistikisme Petualang terhebatnya dikirim ke pulau keabadian untuk menemukan ramuan ajaib yang memungkinkannya hidup selamanya Takut akan roh jahat, Sang Kaisar pun membangun sistem terowongan yang rumit yang menghubungkan 200 istananya Namun, semua usaha Qin Shi Huang terbukti gagal Ia pun meninggal pada 210 sebelum masehi Kelak, Qin Shi Huang dikenang karena makamnya yang luar biasa yang dipenuhi dengan tentara terakota di Xi'an Pasukan abadi itu diharapkan melindungi Sang Kaisar bahkan sampai ia meninggal Di urutan nomor 2, ada Charles VI dari Perancis yang percaya jika dirinya terbuat dari kaca Sejak lama, orang-orang harus menghadapi penguasa yang seakan telah kehilangan akal sehat dan bertindak di luar nalar Charles VI dari Perancis dikenang karena dua hal Itu adalah kekalan telaknya di Agincourt melawan Inggris dan fakta bahwa ia benar-benar gila Ia mengalami banyak serangan psikosis yang terdokumentasi dengan baik Pada tahun 1393, dia lupa namanya dan fakta bahwa dirinya adalah seorang raja Ketika istrinya datang berkunjung untuk membantu mengingat dirinya, dia pun juga tidak tahu siapa dia Kemudian dari tahun 1395 sampai 1396, sang raja mengklaim jika dirinya adalah Saint George Ia mengenali para pelayan dan pejabatnya, tetapi tidak dapat mengingat istri atau anak-anaknya Sekitar waktu yang sama, Charles berlarian di sekitar koridor kediamannya, Hotel Saint Paul Untuk membuatnya tetap aman dan berada di dalam, pintu masuk harus ditutup tembok Seakan masih belum cukup daftar kegilaannya, pada tahun 1405, dia menolak mandi atau mengenakan pakaian bersih selama 5 bulan Setelah kegilaan terakhir ini, catatan tentang penyakit mentalnya semakin langka Dia diakini ini bukan karena dia sembuh, tetapi karena serangan kegilaannya menjadi begitu banyak Sehingga orang menyerah untuk melacaknya Charles 6 pun percaya jika ia terbuat dari kaca Akibatnya sang raja menjadi takut pecah dan tidak membiarkan siapapun menyentuhnya Charles akan duduk diam selama berjam-jam dan bahkan sampai menjahit batang besi ke pakaiannya untuk melindunginya Benar-benar agak lain pemimpin yang satu ini Di urutan yang ketiga ada Kaisar Romawi Kaligula yang sadis Kaisar Kaligula dari Romawi pasti termasuk dalam daftar penguasa gila manapun Kaligula adalah seorang pemimpin yang kesadisan dan kebejatannya seakan tidak mengenal batas Sebagai permulaan, Kaligula mencoba mengangkat kudanya, incitatu sebagai konsul Dia menunjuk seorang pendeta untuk melayani kuda dan membangun kandang marmer yang menapjubkan Kandang itu dilengkapi dengan kursi dan sofa Setelah itu banyak cerita tentang kesadisannya Contohnya, di suatu hari di Sirius Maximus, Kaligula sedang menikmati tontonan Ketika tiba-tiba tidak ada penjahat untuk diumpan ke singa Kaligula menyuruh lima baris pertama penonton diseret dari tempat duduknya dan dilempar ke arena Ratusan orang meninggal, namun bisa saja kisah ini hanyalah khayalan sejarawan yang tidak menyukainya Di lain waktu, ketika seseorang menghinanya, Kaligula menanggapi dengan mengeksekusi keluarga pria itu di depan orang banyak Kaligula juga dikatakan sangat bejat Konon dia melacurkan saudara perempuannya kepada pria lain untuk hiburannya dan tidur dengan saudara iparnya Secara historis, daftar kesadisan Kaligula seakan tidak pernah habis Beberapa sejarawan mengklaim bahwa beberapa kisah terburuk tentang Kaligula terlalu dibuat-buat dalam upaya untuk mendiskreditkan sang kaisar setelah kematiannya Meskipun berlebihan, banyak sumber yang menyatakan bahwa Kaligula termasuk kaisar Romawi yang bejat dan sadis Di urutan yang keempat, ada kaisar Romawi Nero, si pembunuh ibu Nero adalah salah satu kaisar Romawi yang dicap gila Di awal pemerintahnya, semua tampak normal Seiring dengan berjalannya waktu, ia semakin jatuh ke dalam paranoia yang membuatnya sedikit gila Namun, Nero memiliki isi siang lebih lembut Pada saat Nero menjadi kaisar Romawi pada usia 17 tahun, dia mempelajari seni Telah Nero menjadi penyanyi, musisi, dan pembaca puisi yang berbakat Dalam budaya Romawi, aktor dan musisi profesional itu setara dengan pelacur atau buddha Akan tetapi, Nero suka tampil sebagai kaisar Dia menyelenggarakan berbagai acara dan kompetisi yang ditampilkan di depan umum Nero bahkan melangkah lebih jauh dengan memasuki olimpiade dan memaksa penyelenggara untuk menambahkan kompetisi seni Tidak heran jika Nero memenangkan setiap pertandingan yang diikutinya Dia sangat suka tampil dan bermain begitu lama Konon itu membuat para penonton mencari berbagai alasan agar bisa melarikan diri dari petunjukannya Pria tua berpura-pura mati dan wanita berpura-pura melahirkan hanya untuk melarikan diri Nero juga memiliki kebiasaan membunuh orang-orang yang dekat dengannya Semuanya dimulai dengan ibunya Alasannya Nero membunuh ibunya tidak jelas Tetapi tampaknya setelah kematiannya Nero mulai menderita paranoia Dipercaya secara luas jika Nero membunuh istri pertama dan keduanya sendiri Di urutan yang kelima ada kegilaan Ivan yang mengerikan Ivan 4 atau Ivan yang mengerikan kehilangan akal karena pelecehan yang dialaminya saat masih muda Ivan kehilangan kedua orang tuanya di usia muda Setelah kehilangan ibunya pada usia 7 tahun Ia tidak berdaya seperti bocah kosong Dikatakan anggota elit dan pemerintah Rusia lah yang menyiksa dan melecehkan ibu Ivan Di usia dini ia mulai menyiksa hewan kecil sebagai mekanisme coping Ivan dinobatkan sebagai tsar pada usia 16 tahun Pada awalnya menjadi penguasa tanpa menyembuhkannya dari kegilaannya Sang tsar pun membuat pengakuan publik dan meminta maaf atas berbagai tindakan kejamnya Di awal masa kemimpinannya Ivan adalah tsar yang baik Contohnya dia membuat undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan persamaan kelas Sehingga tidak ada yang menderita seperti dia Namun kewarasannya tidak berlangsung lama Ivan mulai membantai rakyatnya sendiri Terutama siapa saja yang berani menantang kecenderungan otokratisnya Seiring bertambahnya usia Ivan dipenuhi paranoia serta kemarahan masa mudanya muncul kembali Kegilaan Ivan berada di puncaknya dengan pembunuhan putra sulungnya Pemwaris dan kesayangannya yaitu Ivan Ivanovich Di urutan yang ke-6 ada Sarpiter III dan tentara mainannya Beberapa penguasa kehilangan akal sehatnya dari waktu ke waktu Beberapa bahkan tidak pernah memilikinya sejak awal Seperti Sarpiter III dari Rusia yang menderita semacam sindrom Peter Pan Sang Sarpiter III tidak pernah tumbuh dewasa Sarpiter III terutama dikenang sebagai penguasa dikulingkan oleh istrinya sendiri Yaitu Catherine yang agung Akan tetapi bagaimana Catherine bisa menyingkirkan suaminya Secara luas diakini bahwa Peter terobsesi dengan tentara mainan Catherine mengklaim bahwa pada malam pernikahannya Ia sangat kecewa ketika Peter punya rencana selain menghabiskan waktu dengannya Alih-alih menikmati malam pertama sebagai suami istri Peter mengeluarkan sekotak tentara mainan dari bawah tempat tidurnya Ia memaksa istrinya untuk bermain dengan tentara mainan itu sampai pagi Di lain waktu Peter menghabiskan banyak waktu untuk menerikan benteng mainan yang siap untuk pertempuran pura-pura Dia sangat marah ketika seekor tikus kebetulan lewat dan menjatuhkan mainannya Tikus itu segera digantung di tembok karena melanggar disiplin militer Seperti inilah definisi tubuh dewasa dan otak keanak-anakan Di urutan yang keterakhir ada Niazov dari Turkmenistan Seperti penguasa gila dari masa lalu Sapramurat Niazov memiliki ego yang tidak dapat dikendalikan Niazov menjadi presiden Turkmenistan setelah jatuhnya Uni Soviet Pemerintah dari tahun 1990 hingga kematiannya pada tahun 2006 Dia segera mulai bekerja menciptakan kultus kepribadian yang bahkan menyaingi dinasti Kim di Korea Utara Niazov terobsepsi untuk mengganti nama semua hal Ia mengganti nama bulan dalam setahun Hari dalam seminggu Dan bahkan roti untuk mewakili kemuliaannya Egonya sedemikian rupa sehingga kota, sekolah, dan bahkan diberi nama olehnya Para dokter bahkan diperintahkan untuk berhenti mengucapkan sumpah Hippocrates Sebaliknya, mereka harus bersumpah kepada Niazov Niazov melangkah lebih jauh dengan mengubah buku yang ditulisnya menjadi setara dengan kitab suci Bukunya yaitu Ruh Nama Harus diajarkan di sekolah-sekolah Bahkan untuk bekerja di pemerintahan, seorang harus diuji dengan Ruh Nama Seakan masih belum cukup, orang yang melakukan tes mengumudi pun harus menjawab beberapa pertanyaan tentang Ruh Nama Niazov mengambil gagasan kultus pribadi dan pada dasarnya mencoba mengubahnya menjadi agama negara Egonya sedemikian rupa sehingga dia melihat dirinya sebagai dewa Mereka yang membaca bukunya tiga kali dijamin masuk surga Tidak mengherankan bahwa segera setelah kematiannya, orang-orang Turkmenistan dengan cepat membatalkan sebagian besar keputusannya Itulah daftar tujuh pemimpin gila sepanjang sejarah Beberapa diantaranya tragis, beberapa dari mereka melakukan tindakan keci dan bahkan ada yang tampak lucu Sayangnya rakyat harus mengikuti semua kegilaan para pemimpin itu Setiap orang dalam daftar ini adalah pemimpin otokrat yang memaksakan kehendak mereka pada rakyatnya Bagaimana menurutmu tentang para pemimpin ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Oke sekian saja untuk video kali ini Jika ada salah kata saya mohon maaf Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!